Sidang kasus dana fiktif Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, atas empat terdakwa yang merupakan mantan Rio Dusun Cilodang, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan Pembangunan, dan Kaur Keuangan, akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan eksepsi di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Sidang kasus dana fiktif Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, atas empat terdakwa yakni Edo, selaku Rio Dusun Cilodang, Nana Kaur Perencanaan Pembangunan, Cucun, Kaur Keuangan, dan Bambang Sekretaris Dusun Cilodang tahun 2019, akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan eksepsi 27 Juni 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Di Persidangan sebelumnya dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Yandri Roni, tiga terdakwa ikut serta mengajukan eksepsi, yang sebelumnya terdakwa Edo, sudah dahulu mengajukan eksepsi. Atas hal tersebut, Majelis Hakim menunda sidang untuk dipelajari dan diteliti. Dalam dakwaan, empat terdakwa diduga melakukan korupsi pada kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana-prasarana jalan desa berupa turap dan drainase tahun anggaran 2019 dengan nilai anggaran 519 juta rupiah. Dari audit yang dilakukan oleh BPKP diketahui telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 320 juta rupiah. Para terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama pasal 2 ayat 1 Junto 18 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kedua pasal 3 Junto 18 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal Cek TV melaporkan.